Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian Dengan membahas sebuah film psikopat yang berasal dari Jepang Film ini sendiri berjudul Shime yang pernah dirilis pada tahun 2024 kemarin Berkisah tentang seorang guru yang kesehariannya cuma mengajar, mengajar, dan mengajar Namun tanpa diduga keanehan demi keanehan pun mulai terjadi di dalam kelas tersebut Bahkan membuat beberapa murid menjadi psikopat sadis Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Oke kalau misalkan kalian penasaran mendingan kita langsung aja yuk Ke alur cerita filmnya Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang pria Yang berprofesi sebagai seorang guru bernama Tatkuji Matsuyoka Kita banggil aja si bapak Tatkuji ya Pada kala itu dia sedang mengajari murid-muridnya bagaimana cara memasak yang baik dan juga benar Setelah itu Tatkuji menghampiri seorang murid bernama Tatsiro Karena dari tadi dia kelihatan ngelamun Tatsiro kemudian menjelaskan bahwa dia mendengar ada suara lonceng yang seolah ingin berbicara kepada dirinya Namun Tatkuji sama sekali tidak percaya dan menganggap bahwa Tatsiro sedang berhalusinasi saja Lalu ketika pelajaran sudah selesai dan Tatkuji sedang beres-beres Dia tiba-tiba terdiam Sebab dia juga mendengar ada suara lonceng yang tadi dikatakan oleh Tatsiro Lalu ketika Tatkuji pulang Dia tiba-tiba dihampiri oleh dua orang murid yang berkata bahwa Tadi sempat dihampiri oleh Tatsiro Yang tiba-tiba menanyakan alamat Tatkuji Namun setelah melihat gelagat Tatsiro yang dirasa cukup aneh Akhirnya kedua murid itu pun memutuskan untuk pergi dan tidak memberikan alamat apapun Di hari libur Tatkuji kemudian menemui salah seorang bos dari restoran ternama di kota tersebut Di situ si bos mengajak Tatkuji untuk memasak di restoran miliknya dengan bayaran yang cukup fantastis Tanpa pikir panjang Tatkuji pun langsung mengiakan tawaran tersebut Sambil menjelaskan bahwa dia mampu memasak beberapa makanan enak Terutama makanan dari Perancis Kesokan harinya Tatkuji pun kembali mengajar murid-muridnya mengenai tutor mengolah gandum yang baik dan juga benar Akan tetap ini guys Bukannya mencontoh Tatkuji Di situ Tatsiro malah menusuk-nusuk gandum tersebut layaknya orang yang lagi stres Namun ketika Tatkuji menegurnya Tatsiro tiba-tiba tersenyum layaknya psikopat Sambil berkata Guru Kini separuh otaku sudah ku sayat dan ku ganti menggunakan mesin Mendengar hal tersebut Tatkuji tidak percaya Namun untuk membuat gurunya semakin percaya Tatsiro tiba-tiba menyayat lehernya sendiri guna menunjukkan mesin yang katanya ada di dalam otak Pasca kejadian tersebut seorang detektif lokal bernama Otsuki menghampiri Tatkuji guna menanyakan apakah insiden seperti ini pernah terjadi sebelumnya Tatkuji berkata tidak pernah Sebab tempat tersebut dianggap sebagai tempat untuk orang-orang menenangkan diri dengan diajari bagaimana caranya memasak Kesokan harinya Tatkuji pun menjelaskan bagaimana cara memotong ayam yang benar kepada muridnya bernama Akemi Namun setelah dikasih tahu panjang lebar Tetap saja si Akemi yang lemot ini tidak bisa melakukan hal tersebut Maka dari itu Tatkuji menyuruh Akemi untuk meng-skip tutorial memotong ayam Namun anehnya lagi si Akemi ini malah marah sambil meminta penjelasan yang logis kenapa dia diperbolehkan untuk meng-skip cara memotong ayam Aduh benar-benar ribet ya Kemudian dengan brutal ketika Akemi membelakangi Tatkuji Di situ Tatkuji langsung menusuk-nusuk muridnya sampai tewas Dan yang lebih gilanya lagi mayat tersebut lalu dibawa menuju tempat pegunungan yang sangat jauh Untuk dibuang dan dikubur di tempat itu Setelah itu dia pulang ke rumah dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa Kesokan harinya ketika Tatkuji baru sampai di sekolah Dia tiba-tiba dihampiri oleh dua orang siswinya yang berkata bahwa Tatkuji sedang ditunggu oleh Akemi Padahal seperti yang kita tahu bahwa kemarin Akemi sudah tewas Dan ketika sampai di dalam si siswi merasa bingung karena Akemi tiba-tiba menghilang Kejadian itu pula bersamaan dengan Tatkuji yang berteriak sekencang-kencangnya Namun disini kita belum dijelaskan kenapa dia berteriak Setelah itu Tatkuji memutuskan untuk pulang Namun anehnya Tatkuji tiba-tiba melihat ke arah cermin sambil menatap dirinya sendiri Lagi-lagi kita tidak dijelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Tatkuji Di bawah dia didetangi oleh detektif dengan menanyakan mengenai hilangnya Akemi Namun dikarenakan tidak ada bukti yang mengarah kepada Tatkuji Tatkuji pun langsung pergi begitu saja Kesokan harinya Tatkuji kemudian bertemu lagi dengan si pemilik restoran sebelumnya Namun sekarang si owner tiba-tiba gak jadi buat mengajak Tatkuji untuk bekerjasama Sebab Tatkuji dianggap sebagai orang yang aneh Dan tidak lama setelah mereka pergi Di belakang Tatkuji melihat ada seorang customer yang mencoba akan membunuh customer lain Menggunakan pisau makan Tidak hanya itu ketika Tatkuji pulang ke rumah dia melihat kelakuan istri dan anaknya yang berkelakuan Di tengah-tengah ketakutan dan stress seperti itu tiba-tiba bel rumahnya pun berbunyi Dan ketika dicek dia sama sekali tidak melihat siapapun Setelah itu Tatkuji memeriksa kejalan raya Namun tetap dia tidak melihat siapapun Setelah itu juga dia kemudian kembali masuk ke dalam rumah dengan tatapan Yang sangat menyeramkan Tamat ending yang benar-benar what the fuck Dan sangat tidak diharapkan penonton guys So itu deh guys sebuah film yang saya ceritakan hari ini Gimana nih menurut pendapat kalian semua Menurut kalian apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam film ini Dan apa maksud bunyi lonceng yang sebelumnya kita dengar Tapi terlepas semua kekonyolan di dalam film ini Menurut saya pribadi feel horror dan psikopat di dalam film ini tuh Benar-benar se creepy itu sih Apalagi pas bagian si Tatsiro senyum dan bagian Tatkuji membunuh muridnya sendiri Dan gak heran juga ya Film-film psikopat Jepang kayak gini tuh Pasti punya ending yang benar-benar membedulkan Kadang gantung, kadang juga plot twist Dan kadang juga punya ending yang gak jelas seperti ini Oke segitu dulu aja film yang saya ceritakan Seperti biasa kalau misalkan kalian suka Boleh banget buat minta like-nya Dan jangan lupa juga subscribe aja Jangan lupa juga nyalain notifikasinya Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang saya bahas So sekian dari saya Wassalamualaikum wr. wb